Halo, co-friends. Di sini kita punya pertanyaan nih. Berikut adalah diagram yang menunjukkan banyak kedelai yang terjual di toko bumi subur selama bulan Januari sampai bulan Juni. Rata-rata banyak kedelai yang terjual adalah titik-titik-titik. Yuk kita kerjakan bersama-sama ya. Semangat, risk of friends. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita ingat-ingat dulu yuk. Apa sih rumus rata-rata? Tepat sekali rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, banyak datanya ini merupakan banyak bulannya ya. Kita akan hitung bersama-sama nih. Ada Januari, ada Februari, ada Maret, ada April, ada Mei, dan ada Juni. Maka banyak datanya adalah 6 ya. Kemudian jumlah datanya adalah jumlah kedelai yang terjual dari Januari sampai Juni. Kita ketahui pada Januari yang terjual adalah 40 ton. Kemudian pada Februari yang terjual adalah 60 ton. Kemudian pada Maret yang terjual ada di tengah-tengah 50 dan 60, maka ada 55 ton. Selanjutnya pada bulan April kita ketahui ada 70 ton. Selanjutnya pada bulan Mei kita ketahui ada 40 ton. Yang terakhir pada bulan Juni ada di antara 40 dan 50, maka di tengah-tengahnya adalah 45 ton. Sehingga jumlah datanya adalah 40 ditambah 60 ditambah 55 ditambah 70 ditambah 30 ditambah 45 ya. Hasilnya berapa nih ko friends? Tepat sekali. Hasilnya adalah 300. Kemudian 300 kita akan bagi dengan 6. 3 dibagi 6 tidak bisa ya, karena 3 lebih kecil dari 6. Maka 30 kita akan bagi dengan 6 berapa nih ko friends? Tepat sekali. Hasilnya adalah 5. 5 dikali 6 sama dengan 30. Kita kurangi sisanya 0 ya. Maka 0 yang di atas kita turunkan menjadi 0 dibagi 6 sama dengan 0. 0 dikali 6 sama dengan 0. Kita kurangi sisanya adalah 0. Sehingga kita ketahui hasilnya adalah 50. Maka rata-rata banyak kedelai yang terjual adalah 50 ton. Jawabannya adalah opsi yang C ya ko friends. Wah sudah selesai ini ko friends? Mudah sekali kan menemukannya? Terima kasih ya sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa ko friends. Semangat terus ya belajarnya.